Intro Salam jumpa pecinta catur Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan ini adalah permainan yang cukup menarik dan penuh drama teman-teman Kita akan melihat bagaimana juga Super Grandmaster dalam tekanan waktu Tentunya banyak melakukan kesalahan teman-teman Tetapi bagaimana mereka dapat melihat dengan jeli Dan bagaimana mereka dapat memutuskan sesuatu Kita akan belajar banyak pada turnamen ini Dan ini adalah permainan tie-break yang menentukan siapa yang akan lolos Ke semifinal ke depan antara Super Grandmaster Sakir Mabediarov Menghadapi Grandmaster yang masih cukup muda Vincent Kaimor Dan untuk itu langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman disini Sahir Mabediarov memulangkan dengan Pion ke D4 Dibalas Kuda KF6 Pion ke C4 Pion ke E6 Dan Pion ke G3 Sehingga mempersiapkan Fian Seto dinamakan dengan pembukaan Katalan Pion ke D5 Gajah ke G2 Gajah ke B4 Skak Kuda menutup Dan disini hitam Rokade Dan kuda ke F3 Dilanjutkan dengan B6 saat ini Mungkin ada yang bertanya bagaimana bang jika Pion memukul Pion saat ini Kan terlihat bahwa kuda ini sedang dipin Disini dapat A3 teman-teman Jika gajah memukul kuda Skak Gajah memukul gajah Dan Pion ini juga ke depan akan hilang Semisal dilindungi B5 Maka kuda ke E5 membuka gajah mengancam BNT Kuda ke F5 menutup Maka A4 saat ini Merusak struktur Pion dan Rokade Inilah kompensasi yang didapatkan ke depan Dimana juga Pion-Pion ini ke depan akan tumbah Untuk itulah teman-teman Kita kembali Di dalam pos ini Vincent Kimer B6 melakukan juga Fian Seto gajah ke depan Rokade dan gajah ke B7 sesuari incana Pion ke B3 saat ini Mempersiapkan juga Fian Seto gajah Kuda B ke D7 Dan gajah ke B2 Benteng ke C8 Lalu kuda ke E5 Menempatkan kuda di pusat Juga menawarkan kuda Disini diterima pertukaran Pion memukul kembali mengancam kuda Kuda mundur ke D7 Lalu Pion memukul Pion Pertukaran dan dimainkan dengan Pion ke A3 saat ini Mengusir gajah Gajah ke E7 Coba teman-teman kira-kira Apa opsi yang cukup menarik Yang dibuat oleh putih di posisi ini Bagaimana teman-teman Selamat bagaimana menemukan langkah itulah Dengan kuda ke C4 Lihat langkah ini Apakah betul kuda ini dikorbankan? Tentu tidak Disini C6 dimainkan Sebelumnya apabila langsung Pion Memukul kuda Maka membuka gajah Memukul gajah Mengancam penting Penting ke B8 Dan gajah ke C6 saat ini Dua kali mengancam kuda Kuda ke C5 Barulah Pion memukul Pion Pertukaran menteri terjadi Dan disini pun Bawa putih lebih aktif Teman-teman Oke Untuk itulah di dalam posisi ini Dimainkan Yaitu dengan Pion ke C6 Lalu ke depan dapat Pion memukul kuda Untuk itulah Kuda ke E3 Penting ke E8 saat ini Kuda ke F5 Yaitu mengancam gajah Gajah ke F8 Dan F4 saat ini Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Dipilih F6 Juga langsung menantang Pion Tetapi membuat Diagonat ini ke depan Menjadi lemah Sebelumnya Bahwa kuda ke C5 Salah satu opsi Yang disarankan oleh komputer Yaitu mengancam Pion ke depan Semisal B4 Mengancam kuda Kuda dapat ke E4 Teman-teman Menempatkan di pusat Gajah mukul kuda Pertukaran Pertukaran menteri terjadi Penting KD1 Lagi-lagi Pertukaran penting Dan ini pun Masih bisa dikatakan sebanding Namun kita akan melihat bedanya Kita kembali Di posisi ini dipilih F6 Sehingga dilanjutkan E4 saat ini Langkah yang cukup menarik Dari Sakyat Mamedyarov Dimana selain menawarkan Juga membuka pusat Disini juga Mengaktifkan menteri ke depan G6 saat ini Dan siswa rencana langsung Menteri KG4 Tanpa menyelamatkan Kuda tentunya langsung mengepin Tetapi sebelum kesana Teman-teman bahwa Kuda ke D6 Terlebih dahulu Opsi terbaik Memforking Sehingga memaksa Gajah memukul kuda Pion menerima Dan pion ini cukup Mengganggu ke depan Teman-teman Pion memukul pion Misalkan Maka F5 saat ini Lihat Disini merusak struktur pion G5 tidak menerima Maka menteri GH5 Dan pion dapat advance Ke depan Dimana juga Membawa benteng aktif Jelas di posisi ini Bahwa putih Masih lebih luasa Namun tentunya Waktu juga sudah cukup kritis Dimana ini Permainan tiebreak Dilanjutkan dengan Menteri KG4 Dilanjutkan dengan Pion memukul pion Pertukaran terjadi Lalu kuda memukul pion Menteri KF4 Menyelamatkan diri Juga dua kali Mengancam kuda Disini gajah KG5 skak terlebih dahulu Sebelumnya teman-teman Di dalam posisi ini Bahwa Pion memukul kuda Sudah bisa teman-teman Dengan harapan Gajah memukul kuda juga Maka disini Menteri KG7 Dimana selain dua kali Mengancam gajah Juga dapat Mengaktifkan gajah Kedepan Gajah ke B2 Maka pion memukul pion Ini pun masih cukup Sebanding teman-teman Namun di dalam posisi ini Tentunya Terlebih dahulu Gajah ke C5 skak Dan dimainkan dengan Raja ke H1 Lagi-lagi Memukul pion Salah satu opsi Dimainkan D4 Dan putih juga Memainkan B4 Teman-teman Dan ini langkah Blunder Yang ditunjukkan oleh Enjin Sebelumnya Apabila ada Luang waktu Tentunya Pasti ditemukan Dengan kuda G6 skak Raja ke G7 Yaitu kuda KF7 Kita lihat teman-teman Apabila kuda Memukul kuda Maka menteri Memukul kuda Tempo skak Raja ke H8 Maka disini Menteri memukul Gajah Dan kita lihat Benteng akan aktif Kedepan Dan putih Unggul Satoporwira Dan apabila Di dalam pos ini Kita kembali Yaitu dengan Menteri ke E7 Menyelamatkan diri Maka dapat Dilanjutkan dengan Menteri ke H6 Skak Oke Raja ke G8 Kuda memukul kuda Menteri memukul kuda Ada benteng KF7 Inilah Langkah spektakuler Teman-teman Mengorbankan Kalau tidak ancaman Skak mat Diterima Maka menteri Memukul pion Skak Apa yang harus dilakukan Apabila menteri Menutup Maka benteng dapat Aktif skak Mengakibatkan Menteri akan hilang Kedepan Oke teman-teman Dan apabila Juga di dalam pos ini Raja kabur Misalkan ke E6 Maka dapat Dilanjutkan dengan Gajah ke H3 Skak Raja ke D6 Menteri ke D7 Dan ini pun Skak mat Luar biasa Teman-teman Namun kita kembali Di pos ini Sakya memperdiaruf Memilih dengan Pion ke B4 Mengancam gajah Dilanjutkan Pion memukul kuda Saat ini Pion memukul gajah Lagi-lagi Gajah aktif Untuk menguasai Diagonal ini Tempun mengancam benteng Salah satu opsi yang bisa dilakukan Dipilih kuda ke D3 Teman-teman Mom forking Dan Menteri ke H6 Saat ini Kuda langsung memukul gajah Benteng Saat ini memukul Pion Dimana ke depan Menumpuk benteng Juga dapat dibantu Kedepan Melakukan skak Dilanjutkan benteng ke C7 Sebagai menambah Pertahanan ke depan Khususnya juga Melindungi pion Disini E5 Teman-teman E5 adalah langkah Yang kurang akurat Akan tetapi Ini juga sebagai Keberuntungan ke depan Bagi putih Kita akan melihat Teman-teman Sebelumnya teman-teman Lagi-lagi Bawa benteng Untuk sesuai Rencana menumpuk Salah satu opsi Tapi kita akan melihat E5 Dimainkan benteng K7 saat ini Bagaimana bang Jika gajah ke C8 Terlebih dahulu Inilah yang seharusnya Terjadi teman-teman Dimana benteng ke C5 Raja dapat ke C8 Benteng ke F1 Disini dapat D3 Dan ini Akan kembali Sebagai tantangan Kedepan Untuk siap promosi Namun di dalam posisi ini Masih dimainkan Benteng ke C7 Dilanjutkan dengan Benteng ke F1 Kuda ke C4 Dan pion ke E6 Yaitu kita lihat Lagi-lagi Untuk memforking benteng Salah satu hal yang bisa Penuh drama Teman-teman Dimainkan dengan Gajah ke C8 Tetapi ini sudah berbeda Teman-teman Ini langkah blunder Coba apa Langkah eksekusi Dari putih Di posisi ini Bagaimana teman-teman Selamat baga Menemukan langkah Itulah dengan Benteng Ke F7 Dan percaya itu tidak Setelah langkah ini Bahwa hitam menyerah Karena ada ancaman Skagmat Babila benteng Memukul benteng Maka akan dilanjutkan Benteng Memukul benteng Ancaman skagmat Tak bisa dicegah Apapun opsinya Tetap skagmat Oke Dan yang kedua Bagaimana jika Menteri KG5 Saat ini Maka tetap E7 Inilah langkah kuncinya Teman-teman Dimana menteri Memukul menteri Maka disini Benteng melakukan Skagmat Pertukaran Benteng Memukul benteng Dan ini pun skagmat Bagaimana teman-teman Permainan yang Penuh drama Di permainan ini Tentunya Ini juga karena Faktor waktu Kita melihat Supergirl Master Tetap kewalahan Tentunya Jika juga Sudah ditekan waktu Dan semoga Permainan ini Bermanfaat bagi kita Dan menginspirasi Bagi kita Di dalam Permain catur selanjutnya Babila ada saran Kedepan Dan juga request Jangan ragu Tuliskan di kolom komentar Dan kami akan berusaha Membuat request Dari anda Salam catur Tok Indonesia Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye